Dan saya tidak akan pernah takut kepada kalian, pencuri-pencuri uang rakyat yang membuat susah semua orang. Dan saya betul-betul muak dengan kemunafikan ini. Mas Rufri, aslinya dari mana Mas? Tergal. Sudah lama di Jakarta? Sudah. Mas Rufri tahu kan kasus yang menimpa Pak Ahok ya? Tahu. Nah, Pak Ahok kan sekarang di Mako Brimob di Depok ya, Jawa Barat ya. Bagaimana perasaan Mas Rufri dengan peristiwa yang menimpa Pak Ahok itu? Ya, merasa sedih. Kenapa ya? Soalnya kan ya gubernur, setelahnya belum habis masa waktunya sudah kena kasus itu. Mas Rufri, mengenai Pak Ahok itu orangnya Pak Ahok seperti apa sih ya? Baik, tegas. Dan jujur, menurut saya yang orang bodoh. Mas Rufri enggak bodoh lah. Buktinya jualan ketopraknya rame, laris. Nah gini Mas Rufri, nanti kalau misalnya setelah Pak Ahok keluar dari Mako Brimob, Mas Rufri ingin enggak ketemu dengan Pak Ahok? Ya. Mas Rufri bisa ketemu sih orang-orang, cuma kan ketoprak begini. Pak Ahok kan orangnya merakyat, pastilah mau ketemu. Kalau seandainya ketemu, Mas Rufri mau bilang apa sama Pak Ahok? Selamat agak, menikmati kebebasan kembali. Kalau Pak Ahok nanti kalau sudah bebas, sudah dapat ketemu keluarganya, kan gitu ya. Harapan Mas Rufri ya, kepada Pak Ahok atau Pak Suki Cahe Purnama apa? Kalau misalnya dia mau gitu ya, cocoknya Pak Ahok itu jadi apa? Kalau menurut saya, dia cocoknya di aparatur negara. Seperti apa misalnya? Ya menterilah. Kalau menteri, menteri apa? Nah itu aparatur negara. Oh, pendaya gunaan aparatur negara. Ya, yang urusin kew.dew. Loh, kenapa memangnya kok Mas Rufri pinginnya Pak Ahok jadi itu? Karena dia kan orangnya tegas. Misalnya ada kesalahan dan bilang salah, benar-benar bilang benar gitu. Jadi Mas Rufri pinginnya pegawai negeri itu supaya jujur gitu ya? Iya. Memangnya kenapa? Memangnya Pak Ahok itu orangnya anti korupsi atau gimana? Ya, selama saya kenal sih mungkin anti korupsi gitu lah. Kalau Bapak Ahok nanti sudah bebas gitu. Bapak pinginnya Pak Ahok ngapain, Pak? Jadi pengusaha yang sukses. Karena otaknya kan orang luar biasa, Pak. Oh, gitu. Kalau misalnya Pak Ahok jadi pejabat negara lagi bagaimana, Pak? Ya, itu bisa-bisa aja. Bergantung dari dia dan ininya. Kalau Bapak kesan Pak Ahok ya, Sebagai pasukan urin ketika Pak Ahok masih menjabat sebagai gubernur, Apa, Pak? Bagus. Cakep. Tegas. Pak Ahok, terima kasih. Selama Bapak memimpin gubernur RKI Jakarta. Semoga Bapak dalam keadaan sehat, Sukses selalu. Amin. Sub indo by broth3rmax